Intro Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di update channel Kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron love story the series Sekaligus memprediksi untuk episode 15 Maret 2021 Nah, tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini Sebelum lanjut ke videonya, kalian tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan notifikasi import terupdate dari channel ini Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron love story the series Di setiap episodenya Namun saya sarankan silahkan tonton videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Di episode sebelumnya telah kita saksikan Dimana si Dinda yang mengatakan kepada si Ken Harus mengupload foto berdua bersama si Panessa Dan disitu si Nadine pun melihat si Dinda Di adegan lain dimana si Ken yang mengantarkan si Panessa untuk pulang Dan disitu si Panessa pun bertanya kepada si Ken Dimana kalau kita dengerin omongan Tante Dinda Dan mereka pun langsung berfoto berdua untuk diunggah Terlihat si Panessa pun sangat kegatelan kepada si Ken Dan si Ken pun merasa canggung kepada si Panessa Karena tidak nyaman Dan di adegan lainnya Dimana si Mile yang melihat foto si Panessa dan si Ken Terpang-pang di Instagramnya si Panessa Begitu terkejutnya si Si Mila dan langsung menelpon si Maudi Dan menyuruh si Maudi untuk melihat Instagram si Panessa Dan seketika saja si Maudi pun mengecek Ternyata benar Si Ken dan si Panessa lagi di foto berdua Dan disitu si Maudi pun terkejut Dan mengatakan kepada si Mila Dan disitu si Mila pun bertanya kepada si Maudi Apa lu benar-benar udah putus dari si Ken Dan si Maudi pun berusaha untuk menjaga rahasianya Dan mengatakan dia Emang itu urusan mereka Karena kita sudah putus Dan tak lama si Maudi pun langsung menelpon si Ken Dan bertanya kepada si Ken Apa maksudnya kalau kamu foto bersama si Panessa Dengan tulisan akhirnya jadian Dan disitu si Ken pun meminta pengertian dari si Maudi Ini semua demi papanya Dan disisi lain si Rama pun tersenyum melihat foto si Ken dan juga si Panessa Dan berharap Kepada si Maudi Untuk mendapatkan si Maudi Dan di adegan lainnya si Dinda pun langsung menyuruh si Rama Untuk menempelin terus si Maudi Tetapi si Rama pun mengatakan kepada si Dinda Kalau dia akan menunggu si Maudi Sampai si Maudi menerima Dia dengan tulus Bukan karena terpaksa Dan di adegan lainnya Dimana argadana yang sedang curhat kepada Tante Emily Dan mengatakan kepada si Tante Emily Akan mendekati papanya si Ken Dan akan mengikuti Orang tua zaman dulu Dengan perlahan mendekati calon menantunya Disitu Tante Emily pun senang dan berharap Semoga ini pertanda Perdamaian antara Wilantara dan argadana Di adegan lainnya Dimana si Rama yang bertanya kepada si Maudi Apakah benar sudah putus dengan si Ken Dan si Maudi pun Hanya mengatakan ya kepada si Rama Karena itu rahasia berdua bersama si Ken Dan di adegan lainnya Dimana si Dinda yang datang Menemui si Tante Emily Dan mengatakan kepada Tante Emily Kalau dia akan menikah dengan Wilantara Dan Tante Emily pun Tidak peduli dengan ucapannya si Budinda Dan disitu pun adegan sangat memanas Dimana si Dinda yang meminta si Tante Emily Jangan terlalu berharap lebih kepada Wilantara Di adegan lainnya Si Mile yang bertemu dengan si Ken Dan begitu juga si Reja Bertanya kepada si Ken Apakah lu beneran sudah putus dengan si Maudi Dan disitu si Ken pun berkata Memang sudah putus dan tak ada hubungan apa-apa lagi Dengan si Maudi Dan juga si Rama Yang datang menemui si Ken Dan bertanya kepada si Ken Apakah lu sudah benar-benar putus Sama si Maudi Dan disitu si Ken pun hanya diam Dan mengatakan memang iya Nah guys kemungkinan saja episode malam ini Wilantara dan si Dinda akan menikah Dan disisi lainnya Arga dana akan marah besar kepada Emily Begitu juga si Maudi Karena telah menutupi rahasia besar Nah guys Gimana menurut kalian Silahkan tulis di kolom komentarnya Sekian untuk Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya